Cinta itu gampang-gampang susah, jatuh cintanya gampang, tapi menentukan pilihan yang tepatnya susah. Jangankan dari pacaran menuju ke pelaminan, dari kenalan jadi pacaran aja, kadang banyak yang jadi pertimbangan. Dari kaki sampai ujung rambut jadi perhatian, dari isi hati sampai isi dompet pun juga jadi persyaratan. Ada-ada aja. Ada yang udah mapan dan tampan, tapi kesetiaannya diragukan. Ada yang tampangnya pas-pasan, tapi kayak raya dan jutawan. Kemana-mana dianterin pake mobil pribadi, tapi ternyata punya papi mami. Kemana-mana selalu dibayarin sama doi, tapi posesif dan cemburu hati. Bukan cuma soal materi, tapi juga hati. Pertahun-tahun pacaran, tapi keluarga masih juga belum restui. Beda status sosial, beda suku, kadang jadi persoalan. Hati jadi bingung sendiri gak karuan. Is he the one? Akhirnya mulai pilih-pilih lagi. Bikin kriteria untuk mencari calon suami tercinta. Harus tampan, mapan, dan beriman. Sabar, pintar, bisa main gitar. Humoris, gak egois, dan bisa ajak jalan-jalan honeymoon ke Paris. Sayang keluarga, mau nemenin belanja, enak buat jadi temen bicara, lulusan S2. Stop, stop, stop. Ingat, dia itu juga manusia, bukan dewa. Cinta itu bukan mencari pasangan yang sempurna. Bukan juga seperti cerita Cinderella. Seringkali cinta itu tidak mudah. Butuh usaha, dan juga sikap dewasa. Cinta itu tidak hanya bicara hal-hal yang indah. Bukan juga hanya merencanakan hari ini mau ngede di mana. Tapi, harus bisa duduk bersama, merencanakan masa depan berdua. Mau nikah di mana, punya anak berapa, kapan beli rumah. Hmm, jadi kepikiran kan? Is he the one? Jangan berpikir punya pasangan dulu baru kamu bisa bahagia. Tapi justru dengan kamu bahagia, maka kamu pun akan lebih mudah menemukan pasangan. It's not about finding the one, but preparing yourself to be the one. Jangan berharap punya pasangan yang jujur dan setia, jika kamu sendiri masih sering curiga. Jangan harap ada orang yang akan perhatian dan sayang, kalau kamu sendiri masih suka cuek sama orang. Berharap dapat cowok mapan dan kaya raya, tapi kamu aja masih males cari kerja. Boleh-boleh aja menentukan standar tinggi, tapi kamu juga harus introspeksi dan pantaskan diri. Setelah itu, ikuti kata hati, bukan kata papi mami, apalagi kata orang kanan-kiri. So, is he the one? Mungkin pertanyaan ini bisa membantu kamu untuk memantapkan pilihan. Apakah kamu nyaman menjadi dirimu sendiri di sampingnya? Apakah kamu bertumbuh menjadi lebih baik dengan kehadirannya? Apakah kamu menjadi lebih dewasa dan lebih takwa bersamanya? Bisakah kamu membayangkan membangun keluarga dengannya? Bisakah kamu membayangkan menikmati hari tua di sisinya? Carilah dia yang mampu bertahan di saat susah, bersabar di saat lagi ada masalah. Carilah dia yang tidak akan pernah pergi dan lari darimu seberat apapun cobaan itu. Carilah dia yang bukan hanya mencintainmu apa adanya, tapi juga mencintai keluargamu dan setia. hati bergagia dan bisa membuatmu bahagia. Bukan dia yang tidak akan berantem denganmu atau membuatmu sedih atau marah, tapi dia yang walaupun harus berantem sekalipun, akan selalu berada di sisimu, menyeke air matamu, dan menggenggam tanganmu. Dan kalau orang itu sekarang sudah ada di sisimu, bersyukurlah. Because he is the one for you. Terima kasih telah menonton!